Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Malam ini kita akan belajar penganggaran 2 modul Insyaallah yaitu modul 8 dan 9 Sebelum kita mulai belajar hari ini mari kita berdoa dulu agar kita pelajari bermanfaat Berdoa Silahkan Kita mulai modul 8 nya Modul 8 kita akan membahas mengenai analisis keuangan dan akunting dalam penyusunan penganggaran Penggunaan analisis keuangan untuk penyusunan anggaran Penggunaan rasio keuangan untuk menyusun anggaran Pengertian rasio keuangan Rasio adalah hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya Oleh kalau rasio keuangan berarti jumlah sejumlah uang atau sejumlah Satuan uang tertentu dengan jumlah uang yang lain Tujuan rasio keuangan untuk mengetahui gambaran baik buruknya keadaan keuangan perusahaan Untuk menyusun anggaran juga digunakan untuk menyusun anggaran Rasio industri atau rata-rata industri merupakan rasio keuangan dari beberapa perusahaan sejenis yang disusun oleh lembaga tertentu Jadi ada rasio itu biasanya dibuat oleh masing-masing perusahaan tapi juga ada rasio industri yaitu rasio yang berasal dari beberapa perusahaan rasio yang ada di industri industri itu kan beberapa perusahaan yang sejenis yang semacam itu Kalau kita tahu rasio industri seberapa sebesar apa maka kita bisa mengontrol atau kita bisa mengetahui keadaan keuangan perusahaan kita dibanding dengan industri seperti itu Penyusunan anggaran disini ada ilustrasi PT Ikrok lagi di halaman 8.3 ilustrasinya ada di modul tidak saya tampilkan jadi disitu menginginkan rasio keuangan yang ideal periode tahun 2001 disitu ada rasio utang modal quick ratio asset and over collection period dan lain-lain sebagainya sampai 10 sampai J keterangannya kemudian dari data di atas dapat dibuat perhitungan untuk menyusun anggaran seperti berikut yang pertama dari rasio utang dan modal kita bisa mengetahui berapa besarnya utang yaitu rasio modal dan utangan sama dengan utang dibagi saham biasa ditambah laba ditahan maka utang sama dengan rasio utang dan modal dikalikan saham biasa dan laba ditahan saham biasa dan laba ditahan ada di ilustrasi yang J sehingga didapatkan utang sebesar Rp33.000 untuk total pasiva sama dengan total sama dengan utang ditambah modal atau sama dengan total aktiva maka utangnya tadi Rp33.000 modalnya dari sebelumnya modal saham biasa dan laba ditahan sama dengan Rp100.000 ditambah Rp10.000 maka totalnya sama dengan Rp14.000 kemudian yang C rasio utang jangka panjang dengan modal sama dengan utang jangka panjang dibagi modal disitu diketahui 10% maka dapat diketahui utang jangka panjang adalah 10% kali modal sama dengan Rp11.000 maka kalau utang jangka pendek sama dengan total utang Rp33.000 dikurangi Rp11.000 sama dengan Rp22.000 begitu juga dari rasio cepat atau quick rasio bisa didapatkan kas dan piutang yaitu sebesar Rp22.000 kalau dari perputaran aktifa dapat diketahui jualan jumlah jualan adalah Rp120.000 periode pengumpulan piutang diketahui maka pada akhirnya akan didapatkan piutang piutangnya adalah Rp10.000 tadi sebelumnya diketahui bahwa kas ditambah piutang kas dan piutang adalah Rp22.000 yang D di F kita ketahui jumlah piutangnya adalah Rp10.000 maka kasnya adalah Rp22.000 dikurangi Rp10.000 sama dengan Rp12.000 kemudian yang H margin laba kotor untuk mengetahui atau untuk mendapatkan nilai dari harga pokok jualan yaitu Rp72.000 perputaran sediaan produk jadi 8 kali maka sediaan produk jadi adalah Rp9.000 perputaran sediaan bahan baku sama dengan 8 kali maka kas sediaan bahan bakunya adalah Rp37.000 untuk harga pokok produk selesai dibuat adalah Rp76.000 perputaran sediaan dalam proses 10 kali maka sediaan produk dalam proses adalah Rp7.600 biaya pabrik Rp79.600 biaya overhead pabrik Rp9.600 aktifa lancar ditambahkan semuanya yang sudah diketahui yaitu kas piutang sediaan produk jadi sediaan produk dalam proses dan sediaan bahan baku sama dengan Rp4.250 kemudian aktifa tetap adalah aktifa dikurangi aktifa lancar selisihnya sama dengan Rp100.650 dari perhitungan perhitungan tadi berarti teman-teman harus tahu harus hafal rumusnya kalau diketahuinya ini terus nanti dapatnya bisa apa saja jadi teman-teman silakan dimulai untuk mengingat-ingat rumus rasio juga yang turnover atau rasio utang rasio modal rasio rasio pokoknya semua rasio itu kemudian kalau bisa sekalian bahasa inggrisnya biar nanti misalnya pertanyaannya dalam bahasa inggris tidak bingung kalau cara menghitung ini termasuk rasio apa seperti itu oke kemudian dari perhitungan tadi yang kita ketahui yang sudah dihitung dimasukkan anggaran raca disini ada kas ada piutang sediaan produk jadi disini semua hasilnya masuk ke dalam sini oke kemudian dari perhitungan tadi juga bisa dibuat anggaran laba rugi jualan tadi kan sudah dihitung biaya bahan baku semuanya masuk ke dalam sini kemudian kita dapat mengetahui rasio lainnya yaitu misalnya rasio kas rasio kas 28% rasio piutang 45% rasio lancar 193% struktur keuangan vertikal 333% dan struktur keuangan horizontal 109% jadi setelah dapat anggaran raca dan laba rugi kita juga bisa membuat rasio rasio ini untuk apa kita tahu rasio ini dengan mengetahui rasio ini kita bisa mengetahui keadaan dari perusahaan keadaan keuangan perusahaan dari hasil rasio tersebut menunjukkan bahwa keuangan PT Ikrok dalam keadaan sehat karena struktur keuangan vertikal dan horizontal lebih dari 100% misalnya nanti ada soal hitung-hitungan semuanya terus diketahui keuangan vertikal dan horizontal lebih 100% maka keadaan keuangan perusahaan tersebut bagus atau sehat kemudian rasio likuiditas tersebut tersebut tersebut